Halo guys, welcome back to ZKT Nah jadi video kali ini gue bakal bahas mengenai sensor cahaya surya di Minecraft Oke, langsung aja kita ke videonya cuy Nah guys, jadi sebelum itu kita bakal membahas mengenai sinar cahaya surya ini guys Nah pasti kalian pernah dengarkannya di pelajaran DIPA Itu ada yang namanya sensor cahaya surya guys Nah jadi sensor cahaya surya ini bisa mengkonversikan Diversikan surya atau matahari guys ya Menjadi energi guys, energi apa? Energi batu merah ya jelas Jadi guys, disini kita akan contohkan menggunakan lampu Lampu ini tidak akan menyala kalau tidak ada redstone di sebelahnya Atau tidak ada tuas di sebelahnya guys Jadi kalau kita menggunakan sensor cahaya surya Otomatis lampunya maka nyala dikarenakan ada energi matahari Kita taruh di atas dan auto menyala Tapi guys, kalau tidak ada matahari atau di malam hari Lampu tersebut akan mati otomatis Dikarenakan tidak ada energi matahari di atasnya cuy Otomatis ya guys ya Nah disini kalau siang hari lagi Maka otomatis lampu tersebut akan menyala dikarenakan ada surya Atau ada matahari ya Nah jadi ternyata bukan hanya di batu merah saja Melainkan di semua redstone Ini itu bakal bekerja kayak tuas guys Nah disini kita contohkan sensor cahaya matahari dengan piston ya Sensor cahaya matahari dengan piston Dan otomatis pistonnya bakal menyala dikarenakan ada cahaya atau energi surya Dan disini kalau kita ubah jadi malam hari Redstone nya juga bakal kembali seperti semula Alias bakal mati Jadi guys gini nya Item ini itu bisa dipakai untuk Membuat farming-farmingan gitu guys Yang efeknya efeknya cuman siang hari doang Nah jadi mungkin itu aja guys Untuk pembahasan redstone kali ini guys ya Menolah video ada kesalahkataan Dan see you next time in video guys